Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah alat yang saya buat yaitu alat untuk mendeteksi adanya kebakaran Tetapi menggunakan sensor suhu, ya jadi memang sedikit tidak menceng sebenarnya pakai sensor suhu Karena harus menunggu si sensor mendeteksi adanya perubahan suhu yang signifikan, yang banyak sehingga mencapai suhu tertentu Sehingga kemudian baru dia mengindikasi adanya kebakaran Dan harusnya pakai sensor HP mungkin lebih tepatnya ya, tapi tidak apa-apa kita coba saja pakai sensor suhu untuk deteksi kebakaran Lalu memilih notifikasi ke bling Nah, kira-kira rangkaiannya sangat sederhana, seperti ini saja Oke lanjut, kita ke bagian setting setting di aplikasi bling dan kita lanjutkan ke bagian bling Oke, yang pertama kali kita buka aplikasi blingnya Kemudian new project Lalu kita pilih Pakainya saya.mcu Kemudian kita bisa kasih Nama ya Misalnya Alat Alarm Kebakaran Oke Koneksinya menggunakan wifi Lalu kita pilih dark atau light mode Saya pilih yang dark saja Create Nah, nanti Akan dikirinkan kode authenticationnya ke email Atau juga bisa Di bagian setting Lalu kita pilih yang copy all Nanti sudah otomatis terkopi di Report Coba kita paste Paste ke catatan Kita coba ya Nah, nanti ini kode authenticationnya Untuk akun blingnya B, 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 N, A, dan seterusnya Jangan sampai Bida sedikit pun Oke, kita kembali ke aplikasi blingnya Di sini kita klik icon plus Kemudian kita pilih Apa yang kita butuhkan Misalnya di sini Ini saya akan memakai Apa ya Yang Label value L, Y, E, GAUG Sama Ada Light sama notifikasinya Notification Oke, jadi ada GAUGE 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 Atau apalah itu Terus di sini ada yang Value Value apa tadi Lupa Ada notifikasi Dan ada LED Untuk indikator Kebakaran Kita sesuaikan aja Biar tampilannya Sedikit lebih rapi Kita setting-setting Seperti ini Oke Ini lightnya bisa kita Perbesar Seperti ini Oke Kayak gini kan Lebih Rapi ya Menurut saya Nanti juga bisa kita Ganti-ganti Warna-warnanya Kayak Misalnya Saya akan Mengganti Di sini Paketnya Apa ini Oke Ini kita kasih nama dulu Dan Pinnya di Virtual V1 Terus Nilainya Sampai 100 Harusnya Kok malah 1000 100 Kemudian Di sini Juga bisa kita Setting Berapa angka Di belakang koma Juga bisa Atau kalau enggak Ya dikosongin Juga gak apa-apa Terus kita Bisa Ganti warnanya Misalnya Saya mau pakai Warna Biru Kemudian Kalau sudah Tinggal kita Back Dan kita Ganti Yang Lain Misalnya Saya mau Ganti Yang Gauge Gauge Kita Kasih Nama Lagi Karena Saya mau Menampilkan Suhu Pada Dua Tampilan Yang Berbeda Kita Kasih Nama Suhu Lagi Ke Virtual V2 Oke Kemudian Sama Seperti Tadi Kita Bisa Mengatur Font Size Colour Kita Bisa Ngatur Range 100 Derajat Celcius Misalnya Misalnya Oke Dan Untuk Warnanya Misalnya Bikin Warna Merah Kemudian Untuk LED Nya Juga Bisa Ganti Atau Masih Nambah Kebakaran V3 Misalnya Oke Warnanya Merah Tinggal Di Play Sekarang Kita Masuk Ke Pemprogram Pemprogram Nya Untuk Pemprogram Disini Kita Harus Menginput Semua Library Yang Dibutuhkan Yang Pertama Ada One Wire Dan Dara Sedang Beratur Karena Kita Pakai Sensor DS18 P20 Ini Library Yang Harus Kalian Cantum Kemudian Untuk Yang Tiga Baris Di Bawah Nya Adalah Untuk Aplikasi Blink Nya Kemudian Kode Authentification Dan Wifi Ini Yang Kode Tadi Yang Kita Copy Dari Clipboard Nama Wifi Dan Password Nya Bisa Teman Teman Sesuaikan Sesuai Dengan Yang Teman Teman Punya Kemudian Kita Pertama Definisikan Suhu Di D1 Saya Pilih Di D1 Teman Bisa Pake Pin Yang Lain One Wire My Sensor Suhu Suhu Di Sini Merujuk Ke D1 Tadi Kita Kasih Nama Di One Wire Itu Namanya My Sensor Lalu Untuk Di Dallas Temperature Itu Kita Kasih Nama Sensor Suhu Merujuk Ke My Sensor Tadi Untuk Suhu Kemudian My Sensor Jadi Sensor Suhu Kira Kira Artinya Seperti Itu Kemudian Disini Kita Belum Pake Sensor Gas Jadi Kita Comment Dulu Aja Ini Nggak Dipake Nggak Usah Diketik Nggak Bapa Lalu Lalu Bagian Vite Setup Disini Kita Tuliskan Blink Begin Authentification SSID Dan Password Yang Tadi Yang Di Atas Serial Begin Untuk Komunikasi Serial Sensor Begin Untuk Sensor Ini Yang Tadi Sensor Suhu Tadi Kemudian Untuk Yang Gas Ini Nggak Udah Ditulis Kemudian Di bagian Void Loop Kita Tulis Integer Int Suhu Sekarang Sama Dengan Ambil Suhu Nah Untuk Ambil Suhu Sendiri Kita Buat Secara Terpisah Disini Float Ambil Suhu Sensor Suhu Request Temperature Kemudian Float Suhu Sensor Suhu Get Temp C By Index C Disini Celsius Jadi Biar Tampilannya Celsius Get Temp C By Index Return Suhu Disini Kita Kasih Nama Ambil Suhu Ambil Suhu Didefinisikan Lagi Di Suhu Sekarang Indeger Suhu Sekarang Sama Dengan Ambil Suhu Kita Pakai Integer Karena Untuk Dampilkan Di Blink Kita Coba Kalau Pakainya Float Nggak Bisa Jadi Pakai Integer Ternyata Bisa Lalu Kita Bisa Menampilkan Nilai Suhu Sekarang Di Serial Monitor Sudah Waktunya Tiap Satu Detik Oh Ya Ini Untuk Sensor Gas Kita Belum Butuhkan Kita Comment Aja Nusah Teman-teman Ketik Kemudian Nilai Dari Suhu Sekarang Itu Kita Akan Tampilkan Di Blink Virtual Rite V1 Dan V2 Jika Suhu Sekarang Lebih dari 35 derajat Maka Akan Mengirimkan Notifikasi Terus Menyalakan Indikator LED Caranya 255 Kalau Enggak Itu Kita Matikan Faktunya Kalau Enggak Kalau Sehunyuk Orang Dari 35 Blink Run Untuk Djalankan Lalu Kita Akan Upload Pastikan Com Menyar Dan Sudah Diganti Ke WMCU Di Serial Monitor Kira Kira Seperti Ini Ya Suhunya Naik Yang Kita Beri Dia Panas Sampai Berapa Derajat 38 Derajat Celsius Kira Kira Seperti Ini Terje Derajat Derajat Deraj Derajat Derajat Ok Deraj